Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong kembali salurkan bantuan kepada korban banjir di beberapa titik di Kota Sorong bantuan tersebut berupa bapok dan obat-obatan dari BPBD Provinsi Papua Barat Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Bantuan berupa bapok dan obat-obatan dari BPBD Provinsi ini langsung disalurkan kepada warga Kota Sorong yang terdampak rawan banjir dan tanah longsor di beberapa titik di Kota Sorong. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone saat ditemui media ini menjelaskan bahwa bantuan bahan pokok dan peralatan rumah tangga dari Provinsi Papua Barat Bapok tersebut sebanyak 2.000 paket yang terdiri dari beras minyak goreng gula dan mie instan selain itu ada juga alat-alat kebersihan seperti sikat gigi sabun mandi dan juga kompor. Bantuan bahan pokok dan perlentapan rumah tangga dari BPBD Provinsi Papua Barat yang diberikan kepada pemerintah Kota Sorong dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi bulan Agustus. Jadi bantuan Bapok itu sebanyak 2.000 paket yang terdiri dari beras 20 kg, 1 paket itu beras 20 kg, ada minyak goreng 2 liter, ada gula 2 kg, daun les, susu bendera, sabun instan. Kemudian perlentapan kebersihan juga ada, itu terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, kompor, sirik makan, ikar, gelas, lainnya. Kemudian wajan, ini juga jumlahnya pervisis-visis jadi ada ribuan. Nah, itu kemudian kami distribusikan sejak hari Sabtu setelah penyerahan oleh Bapak Kalak Provinsi Papua Barat melalui Pak Gubernur, diserahkan kepada Bapak Wali Kota. Lalu kami distribusi pada 45 titik untuk Bapok ya. Untuk Bapok kami distribusi di 45 titik, yaitu di 29 gereja, 11 masjid, dan 5 pantai asuhan. Sedangkan untuk perlengkapan keluarga, ini di fokuskan pada data korban terdampak. Jadi ada 285 kakak yang nanti akan diberikan bantuan perlengkapan rumah tangga. Kalau 285 kakak terdampak yang mengalami kerusakan pembangunan, baik itu ringan, sedang, dan berat, itu ada di 10 distrik. Ada di 10 distrik ya, mulai dari distrik Maladumai sampai di Sisorong Kepulauan. Sesuai data yang kita ada, yang sudah kita validasi dari informasi masuk, data kerusakan, kemudian tim BPBD melakukan validasi data di lapangan melihat kenyataannya dari data informasi yang masuk, ternyata kerusakan pembangunan itu ada 285. Melalui dinas perindustrian yang Bapok sebelumnya, kemudian kali ini dari BPBD Provinsi. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.